Pada video kali ini GadgetMD akan coba mengulas apa saja HP terbaru yang telah rilis di 2024 ini serta rekomendasi HP terbaru yang sudah diluncurkan di Indonesia dan bisa kamu pilih. Baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh yang dijamin tahan lama. Jika baterai habis, ponsel ini juga mendukung fast charging 25W yang diklaim dapat mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Bagi penggemar fotografi, Galaxy A06 dilengkapi kamera ganda di belakang, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Sementara itu, di depan sudah ada kamera selfie 8MP, cocok untuk merekam momen kebersamaan atau membuat vlog. Fitur lainnya adalah dual mic yang dapat berfungsi untuk noise chancelation, memblokir suara-suara dari luar yang berpotensi mengganggu pembicaraan di telepon. Samsung pun memberikan 2 XOS update dan 4 tahun security update untuk pemakaian jangka panjang. Membahas sebuah smartphone, khususnya yang baru dirilis, selalu menjadi topik menarik, terutama jika perangkat tersebut menawarkan berbagai fitur yang menggiurkan. Oppo A3X 4G, yang baru diluncurkan pada tahun 2024, adalah salah satu ponsel yang layak dibahas. Dengan berbagai fitur menarik dan spesifikasi yang cukup solid, Oppo A3X 4G tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemar smartphone di kelas menengah. Oppo A3X 4G didukung oleh chipset Snapdragon 6S 4G Gen 1 dengan CPU octa-core. Konfigurasi ini cukup mampu menjalankan aplikasi sehari-hari dengan lancar, bahkan untuk gaming ringan. Dengan pilihan RAM 4GB atau 6GB serta memori internal hingga 128GB. Pengguna dapat mengandalkan ponsel ini untuk multitasking tanpa lag yang berarti. Ponsel ini berjalan dengan Android 14 yang dibalut antarmuka ColorOS 14. Antarmuka ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih personalisasi dan intuitif. Selain itu, fitur menjamin bahwa performa perangkat tetap optimal hingga 3 tahun ke depan. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan iGenerative Gen.I yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7i yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 512GB. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan iGenerative Gen.I yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7i yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 512GB. Dalam dunia industri smartphone, Oppo dikenal dengan strategi yang unik. Mereka sering menawarkan perangkat dengan spesifikasi yang mungkin terbilang standar, namun dijual dengan harga yang relatif tinggi. Oppo A3 Pro hadir dengan desain kamera belakang yang cukup unik, menampilkan modul kamera bulat besar yang menjadi ciri khas grup BBK. Pilihan bahan dan warna yang menarik, termasuk bahan kaca dengan warna azura, mountain blue dengan finishing kulit, dan young Jane powder yang juga berbahan kulit, memberikan karakter yang berbeda bagi pengguna. Layar Oppo A3 Pro berukuran 6,7 inci FHD Curve OLED dengan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan kecerahan hingga 950 nits. Dengan panel Gorilla Glass Fuzz 2, layar ini tidak hanya menawarkan tampilan yang tajam dan cerah, tetapi juga sangat responsif dan tahan lama. Oppo A3 Pro dilengkapi dengan chipset Mediatek Dimensity 7050, dengan skor AnTuTu mencapai 545 ribu. ECO Z9X hadir sebagai penerus dari ECO Z7X yang sudah dipasarkan sejak April 2023 di Indonesia. ECO Z9X resmi diumumkan kehadirannya di Indonesia pada 21 Mei 2024 bersama dengan ECO Z9. ECO membuat desain dari ECO Z9X ini terasa lebih fresh dan lebih minimalis. ECO Z9X menggunakan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut yang melengkung. Bingkainya juga lebih datar dan tidak terlalu menonjol saat dilihat dari samping. ECO Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang, HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. ECO Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu, Snapdragon 6 Gen 1, sudah mendukung jaringan 5G. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4nm. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini adalah adanya teknologi eye generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Misalnya untuk pemotretan dan perekaman video yang lebih bagus, jangkauan konektivitas yang lebih luas dan efisien, hingga kenyamanan saat bermain game. HP ini memiliki desain mengusung tema kosmos ring yang menjadi tempat tiga kamera belakang dan disebut terinspirasi dari tampilan jam tangan mewah. Ada penggunaan fitur halolight pada bagian ring kamera belakang dengan isian cahaya LED yang bisa disesuaikan berdasarkan pengoperasian ponsel. Layarnya adalah AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD dan refresh rate 120Hz chipset menggunakan Snapdragon 685 buatan Qualcomm yang berpadu dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Kamera HP ini memiliki dukungan fitur kecerdasan buatan, seperti iEraser 2, iSmart Image Matting, iClear Face, iBest Face, dan iStudio. Baterai HP ini berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging Super VOC 45W. Kemunculan Vivo X Fold 3 Pro menarik perhatian di pasar gadget Indonesia. Vivo X Fold 3 Pro membawa geberakan baru dari seri sebelumnya sebagai produk ponsel lipat dengan segudang keunggulan. Mengutip laman resminya, Vivo X Fold 3 Pro menjadi smartphone lipat flagship pertama Vivo yang menawarkan pengalaman dan produktivitas di level lebih premium. Seri ini dirancang dengan desain ultra-light dan ultra-slim di industri smartphone lipat saat ini, dengan mempertahankan keunggulan performa yang ditunjang oleh ekwivalent 5700 mAh blue-volt bateri yang powerful. Teknologi ini memungkinkan perangkat mempertahankan desain yang sangat tipis meskipun memiliki baterai yang lebih besar. Hadir dengan desain ramping, Vivo X Fold 3 Pro menawarkan pengalaman nyaman saat digenggam bagi pengguna ponsel lipat. Sejak muncul kali pertama pada 2020, Vivo X Series dikenal sebagai hape kamera sentris. Kemampuan kamera hape Vivo seri ini memang bagus, baik secara fotografi maupun videografi. Seri ini digerap secara serius oleh Vivo hingga pada 2024 dua buah ponsel muncul untuk mengisi katalog produk mereka. Adalah Vivo X100 dan Vivo X100 Pro dua ponsel yang saya maksud. Kedua ponsel punya kemampuan kamera yang unggul lantaran mengadopsi teknologi dari produsen lensa kenamaan ZEISS. Vivo X100 dan Vivo X100 Pro merupakan duo hape pertama di dunia yang mengusung SoC Dimensity 9300 rancangan Mediatek. SoC flagship ini unik karena sama sekali tak mempunyai inti efisiensi sejati pada CPU-nya. Vivo X100 Pro memiliki baterai 5400 mAh yang besar dan kuat. Menjanjikan Anda tetap bertenaga sepanjang hari. Meskipun tidak cukup mencapai ketinggian stratosfer dibandingkan beberapa pesaing dalam hal waktu layar berdurasi sekitar 6,5 jam dalam pengujian kami, ini tentu saja tidak mengecewakan. Ini karena chipset Mediatek tampaknya sedikit lebih haus dibandingkan rekan-rekan Snapdragon-nya. ECO Z95G rilis secara resmi di Indonesia pada 21 Mei 2024. Hape ini hadir untuk meregenerasi ECO Z75G yang telah beredar pada 2023. Masuknya ECO Z95G tentu merupakan kabar baik bagi konsumen Indonesia. Pasalnya, ECO Z9 menambah opsi hape dengan performa ciamik yang harganya masuk akal. Hape ini menggunakan SoC Snapdragon 7 Gen 3, SoC yang cukup mumpuni untuk jalankan game-game berat. ECO Z9 memperoleh upgrade besar di sektor layar. Ia kini memakai layar AMOLED 6,78 inci yang resolusinya 1,5K. Pendahulunya, ECO Z7 memakai layar IPS 6,64 inci dengan resolusi Full HD saja. Perlu diketahui, resolusi 1,5K membuat tampilan jadi lebih tajam dan cocok untuk menonton video. Namun, proses renderingnya jadi agak berat. Untungnya, ECO juga menyediakan opsi turunkan resolusi layar ke 1080p yang cocok dipakai saat main game. ECO Z9 juga memiliki speaker stereo sebagai pasangan yang sempurna buat layarnya. Kombinasi layar keren dan speaker stereo mampu ciptakan pengalaman yang asik saat menonton video atau main game. Menurut kanal YouTube Lim Reviews, speaker stereo ECO Z9 bisa hasilkan suara yang cukup lantang. ECO Z9 pun dibekali 4D game Vibration untuk menciptakan haptik V8 bug senyata mungkin saat pengguna bermain game. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, Vivo X-Series telah dikenal sebagai ponsel kamera sentris dengan kemampuan fotografi dan videografi yang mengesankan. Seri ini digarap serius oleh Vivo, dan pada tahun 2024, mereka meluncurkan dua ponsel terbaru untuk melengkapi katalog produk mereka, yaitu Vivo X100 dan Vivo X100 Pro. Vivo X100 dapat dikenali dengan modul kamera belakang berbentuk sirkular yang besar. Modul ini dikelilingi oleh ring stainless dan menampung lensa kamera dengan penataan simetris. Back cover ponsel ini menggunakan kaca dengan finishing matte yang tidak mudah kotor akibat minyak atau noda sidik jari. Vivo X100 dibekali layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1. 5K layar ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120Hz dan kecerahan puncak sampai 3000 nits saat menampilkan konten HDR. Untuk penggunaan di luar ruangan saat matahari terik, layar ini mampu mencapai kecerahan 1472 nits. Vivo X100 adalah ponsel pertama di dunia yang menggunakan SoC Dimensity 9300 dari Mediatek. Meskipun tidak memiliki inti efisiensi, SoC ini menawarkan performa tinggi yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas berat, termasuk gaming dan multitasking. Salah satu hal yang membuat Vivo V30e ini menarik adalah penggunaan desain 3D curfet screen pada layarnya. Sebab hape ini menjadi yang pertama di Vivo VE Series yang menggunakan jenis layar lengkung ini. Biasanya, layar curfet ini identik dengan hape flagship karena memiliki tampilan yang premium. Selain menonjolkan keindahannya, Vivo V30e juga dibekali perlindungan yang cukup mumpuni. Misalnya pada bagian bodinya, Vivo menyematkan sertifikasi IP64. Sertifikasi ini bahkan lebih bagus ketimbang dua model lainnya yaitu Vivo V30 dan V30 Pro yang hanya dibekali IP54 saja. Vivo V30e dibekali konfigurasi dua kamera yang mirip dengan Vivo V30. Namun, hanya kamera utamanya saja yang sama yaitu 50MP. Sedangkan kamera ultrawide-nya, Vivo V30e hanya memiliki resolusi 8MP, sedangkan Vivo V30 memiliki resolusi 50MP. Sebelumnya sudah sedikit disebutkan bahwa Vivo V30e ini memiliki baterai berkapasitas 5500 mAh selain menjadi hape tertipis dengan kapasitas baterai jumbo. Vivo V30e juga menjadi hape Vivo V Series dengan kapasitas baterai paling besar. Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah hape kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo. Karena itu, SoC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Posisi SoC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3, tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2? Jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah hape kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuma ada di hape kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa laging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Terima kasih telah menonton!